Di Youtube lu biar apa? Biar orang semua bilang salut, aduh salut, gak semua orang bisa Di cibir Nikita Mirzani soal minta maaf melalui kanal Youtube Usi Sulistiawati Istri Andika Pratama beri klarifikasi mengejutkan Persetuan antara Andika Pratama dan Nikita Mirzani memasuki babak baru Setelah saling singgung soal konsep program TV belum lama ini Suami Usi Sulistiawati ikut meminta maaf ke tim produksi ini kita keputans TV Pertemuan tersebut juga diunggah ke kanal Youtube mereka dan diberi judul maaf Dari permasalahannya dengan Nikita Mirzani Andika Pratama bahkan mengaku memetik pelajaran berharga Namun sayang permintaan maaf Andika dan Usi dinilai tidak tulus oleh Nikita Mirzani Mantan istri Depo Latif itu pun bertanya-tanya kenapa harus menyiarkan permintaan maaf di channel Youtube mereka Usi Sulistiawati Lewat akun Instagramnya Ibu empat anak itu ikut buka suara soal masalah yang tengah dihadapi oleh suaminya Dengan kerendahan hati Usi pun minta maaf dan menjelaskan duduk permasalahannya Untuk semua kekisruan ini kami minta maaf kepada teman-teman ambil yang baik buang yang jelek Kami salah dan kami minta maaf tulis Usi Usi pun menjelaskan kenapa ia dan Andika memilih klarifikasi lewat Youtube Bukan karena ingin mengambil untung namun ia tak mau statementnya dipelintir oleh pihak tak bertanggung jawab Kami ingin ini ditonton semua orang agar gak jadi problemik berkepanjangan Tidak dipelintir sama media lain Ini pun tayang atas pihak TransTV Ungkapnya Kami gak semata-mata hanya mikir uang Uang, uang, uang Dan uang Tapi hanya lewat media Youtube Omongan kami bisa ditonton secara utuh Tanpa diedit oleh pihak lain Imbuh Usi Pratama Itulah guys Klarifikasi Sang-sangat bijaksana disampaikan oleh Usi Atas cibiran Nikita Mirzani Soal permintaan maafnya melalui kanel Youtube Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa Komentar di bawah Like dan Subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton